10 jenis jual beli hartanah yang berisiko berikut adalah 10 jenis jual beli yang dikategorikan sebagai berisiko pertama, beli rumah dengan pemaju tiada lesen pemaju perumahan yang sah. Kedua beli tanah lot yang belum ada geran individu. Siapa pemiliknya? Seorang keramai? Ketiga beli tanah pemilik dalam geran yang telah meninggal dunia. Nama geran masih belum bertukar iaitu geran belum turun milik kepada pewaris yang sah. Pastikan geran ditukar nama dahulu. Keempat beli rumah yang belum ada hak milik serata dan pemaju telah gulung tikar. Bila pihak pemaju atau penjual tidak jelas, bagaimana transaksi jual beli nak berlaku? Kelima, beli rumah subsale yang dalam proses lelongan bank. Keenam, beli rumah di bawah skim-skim yang pelik. Nak beli rumah, tapi kena cari orang untuk sertai skim. Dapat komisen daripada orang yang masuk skim. Minak beli rumah kenak join skim cepat kaya. Ketujuh, beli hartanah yang belum bebas bebanan tanpa guna peguam. Kalau hartanah tersebut telah habis dibayar sepenuhnya, pastikan ada dokumen bagi membuktikannya. Kelapan, beli hartanah lelong yang ada kafat. Ini pun satu isu juga, ada syarat-syarat atau klausa-klausa lain yang terlibat. Sembilan, beli hartanah di bawah tanah penempatan berkelompok. Contohnya, membeli tanah felde atau tanah felkera. Kesepuluh, beli hartanah sambung bayar pinjaman pemilik. Membeli hartanah secara sambung bayar pinjaman bank pemilik tanpa membuat pindah milik kepada pembeli. Terima kasih telah menonton!